Jemaah Haji Indonesia mengisi waktu luang dengan membeli oleh-oleh di kiosk sekitar Masjid Nabawi. Mereka membeli oleh-oleh sekarang karena hanya sembilan hari berada di Madinah. Jemaah Haji Indonesia langsung menyerbu toko suvenir usai melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Tidak ada kendala bahasa karena sang penjual lancar berbahasa Indonesia. Barang-barang yang diburu jemaah umumnya suvenir berupa gantungan kunci, tasbih, dan lipstick. Harga sebuah suvenir ditawarkan 5 real per buah atau 10 real per tiga buah. Jemaah Haji Indonesia telah menyiapkan banyak uang real meskipun mata uang rupiah bisa digunakan di sini. Biasanya jemaah menghabiskan waktunya untuk berbelanja usai sholat subuh. Sementara pedagang mengaku belajar bahasa Indonesia dari orang-orang Indonesia yang berbelanja di toko mereka. Jemaah Haji akan berada di Madinah selama 9 hari sebelum mereka bergerak ke Mekah. Belanja adalah salah satu cara menghibur diri para jemaah disamping beribadah di Masjid Nabawi. Dari Madinah Arab Saudi, Abdul Syukur, INews melaporkan.